Buat teman-teman yang ingin mencari uang tambahan atau bisnis sampingan tapi modal kecil Selamat karena anda sudah klik video ini Karena di video kali ini aku ingin sharing lagi guys Sharing buat mulai usaha sampingan modal kecil tapi menjanjikan Simak terus videonya Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di Rifinaldo Channel Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman Semoga dimanapun kalian berada dan kita semuanya tetap diberikan kesehatan Amin amin ya rabbal alamin Nah ini aku lagi ada di samping warung ini guys Lagi duduk santai sore Ya menikmati sore hari karena ini sudah menjelang malam Di video kali ini seperti yang sudah saya katakan di sebelumnya Aku ingin berbagi tips atau sharing pengalaman ya Karena kita semua tahu ya Akhir-akhir ini masih banyak sekali orang yang sangat kesusahan Untuk mencari nafkah dan mencari uang guys Jadi di video ini aku ingin sharing tentang pengalamanku Untuk memulai usaha tapi modal kecil Bisa teman-teman melihat di belakangku Ini aku ada di samping duduk santai ya Karena ini sudah sore Di belakang sudah teman-teman melihat warung aku disana Banyak sekali yang aku jual Tapi aku gak ingin membahas apa saja yang aku jual Dan bagaimana caranya aku jualin Itu kalau teman-teman ingin aku berbagi tips Silahkan komen aja ya di bawah Karena aku gak cuma jualin untuk di tempat saja Karena aku juga bermain di marketplace yang ada Jadi disini kita fokus untuk cara saja ya Cara kita memulai Dan bagaimana tipsnya untuk memulai bisnis yang hanya modal kecil Jujur ini kemarin aku modal hanya 50 ribu guys Ya 50 ribu Terus bagaimana caranya kita kan pasti bertanya-tanya Dengan modal sebanyak ini ya Jadi teman-teman Meskipun teman-teman itu gak punya modal banyak Tapi ingin membuka usaha Sebenarnya kalau kita hidup di perkampungan Perdesahan itu sangat banyak sekali teman-teman Insya Allah kalau ada waktu Aku akan membuat video kira-kira apa saja peluang bisnis yang ada di desa Cuma kali ini aku hanya ingin sharing Tentang bagaimana kita memulai warung usaha kedai kopi Atau warung kopi guys ya Ini seperti yang teman-teman lihat di belakang ini Jadi teman-teman Bermula dari memang Istriku itu kan juga pernah kerja yang ngabdi sama instansi pemerintah guys Karena juga itu terikat dengan waktu Akhirnya juga perjalanan juga ke tempat kerja itu lumayan jauh Jadi ini aku punya keinginan Punya harapan ingin membuka usaha disini guys ya Tetapi ketika itu aku hanya punya uang modal kecil ya Karena semua pasti merasakannya kalau tidak punya penghasilan tetap pasti bingung guys Jadi aku hanya punya modal Ada sih modal Cuma yang aku gunakan hanya kurang lebih 50 ribu Itu saja Tapi gak langsung Gak langsung Gak langsung Bikin ini Bikin apa itu warungnya ini ya guys Tapi kita bisa jualan es terlebih dahulu ya Jadi buat teman-teman Teman-teman yang punya rumah di perkampungan di pedesaan Ini sangat cocok sekali untuk bisnis es ya Snack Itu karena banyak sekali anak-anak kecil itu pasti suka jajan Jajan apa saat ini insya Allah laku ya teman-teman kalau di desa Jadi dengan uang kecil itu kalian bisa membelanjakan rasa-rasa ya Seperti marimax itu banyak sekali ya rasa-rasanya Itu bisa teman-teman belanjakan itu Itu yang pertama Juga disamburi dengan snack Nah itu ya teman-teman Kemudian setelah teman-teman sudah membelanjakan ya Membelanjakan uang 50 ribu tadi Insya Allah gak sampai lebih kok guys Pasti cukup uang segitu Yang paling banyak dicari ya Cari apa paling banyak kesukaan rasa-rasa es-es itu ya Es marimax itu aja wis teman-teman Gak usah beli nutrisari atau bawa es ya Karena untuk marimax itu kan harga jualnya di kampung hanya seribu Jadi anak-anak kecil sangat suka Nah itu insya Allah gak sampai 50 ribu Sudah banyak sekali rasa-rasa yang kalian dapatkan Nah setelah itu setelah teman-teman sudah jualan Jualan es ya sama snack di rumah Kemudian tinggal selanjutnya yaitu pengembangan Tinggal pengembangan Insya Allah dari hasil itu tadi guys Jadi teman-teman bisa menyisikan uang Atau dapat rezeki lain dari hasil jualnya Itu bisa teman-teman menyisikan Untuk menambah snack cemilan yang ada Jadi lebih banyak itu lebih Anak-anak kecil lebih suka Tambah terus di upgrade terus guys Jadi apa makanan yang paling banyak Dicari anak-anak itu Terus dibeli Itu yang selanjutnya Nah kemudian Setelah itu Barulah teman-teman Kalau sudah punya modal banyak Seperti aku ini ya teman-teman Dilihat ini hanya berukuran Hanya berukuran 4x6 ya Kedai aku ini ya Ini semi-semi cafe ya guys ya Aku modal identik Jadi itu bambu Tak buat dari bambu semuanya Bisa teman-teman melihat Ini hanya bermula aku jualan es ya Karena aku kan juga suka nyemil Akhirnya aku nyuruh istri itu Beli snack buat jemil sendiri awalnya Tapi inilah lah ada rezeki Kita bikin usaha kecil seperti ini guys ya Nih teman-teman lihat ya Dari belakang Ini kita menyempatkan Memanfaatkan meskipun tempatnya ini Tidak terlalu lebar Tapi ini sangat lumayan bisa Kita manfaatkan untuk Angkringan kayak gitu ya Dan ini tidak di pinggir jalan poros ya teman-teman Ini ada di dalam Ya ada di dalam perumahan Nah ini juga ada Ini seperti teman-teman lihat Ini gang Ini bisa kita manfaatkan di dalam rumah kita Nah itu ya Itu juga tempat duduk Nah itu Ini baru setelah kalau teman-teman itu Sudah memiliki modal lebih ya Bisa mengembangkan bagaimana Kira-kira teman-teman ingin mendesain Tapi kalau teman-teman ingin mendesain seperti ini Bisa tonton videonya di Di card di atas Kalian klik Nah itu Aku sudah mulai proses awal pembangunan Aku sudah videoin untuk Model desain Cafe minimalis ini guys ya Kedai minimalis Ini terlihat dari depan Nah itu ya teman-teman Saya rasa itu dulu Untuk tips bagaimana cara memulai Jadi gak perlu banyak uang Gak perlu besar Modal kita Yang penting kita mulai dari hal-hal kecil dulu ya Gak usah kita tuh terlalu bermuluk-muluk Akhirnya kita jatuh dan kita gak mampu Yang penting kita manfaatkan apa yang ada Di sekeliling kita Dan apa yang kita miliki Nah gitu ya Itu pesan aku buat teman-teman semuanya Kalian lagi ini hanya seri pengalaman Kalau memang itu bermanfaat Bisa teman-teman terapkan ya Mungkin sampai disini dulu untuk videonya Terima kasih yang sudah menonton Semoga bermanfaat Salam sukses selalu Sampai jumpa Bye bye